ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ibn Wani Oke kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk menggunakan infrared termometer setelah cara pengaturannya oke langsung aja untuk termometer yang saya gunakan ini adalah melek fluke 572 strip 2 IR termometer IR itu infrared ya ya alat ini sendiri berfungsi untuk mengukur suhu dari objek yang diukurnya tanpa harus menyentuh lalu kita pindah ke bodi sisi kiri nah disini ada semacam tanda peringatan bahwa alat ini mengandung laser terdapat laser dan juga ada rasio jarak dan ukuran titik bisa dilihat sendiri disini lalu kita pindah ke atas disini kita lihat ada tiga buah lubang nah lubang sebelah kiri ini adalah lubang untuk mengecas baterai dari infaretin sendiri nah yang sebelah kanan ini ini adalah lubang soket untuk sensor termokopel jadi itu berfungsi untuk mengukur suhu ruangan ataupun suhu objek yang disentuhnya ya seperti ini penampakan sensornya untuk pemasangan kita tinggal colok aja di soketnya Hai Oke seperti itu nanti ujung sensornya itu tinggal kita tempelkan ke objek yang akan kita ukur jika ujung sensornya tidak menempel di objek apapun maka dia hanya mengukur suhu ruangan saja seperti itu sekarang kita beralih ke samping kita lihat disini ada tombol hijau ketika kita mulai memencet tombol ini maka infrared akan memulai untuk melakukan pengukuran suhu ya seperti itu ya infrared ini menggunakan dua buah baterai nah disini tempat baterainya disini ada semacam pin geser nah kita kita geser ke angka 0 disitu ada simbolnya lalu kita buka dari samping pelan-pelan Hai memang agak keras ini Hai Oke sudah terbuka sekarang kita lihat tipe baterainya seperti apa Nah untuk baterainya ini kita menggunakan baterai Hai NICD Rechargeable ukuran AA 1,2 volt DC oke oke kita pasang lagi lalu kita beralih sekarang ke display nah seperti yang kita lihat disini ada opsi save menu light yang nanti kita akan jelaskan satu persatu nah di sebelah kiri disitu ada tulisan save nah save ini berfungsi untuk menyimpan hasil pengukuran kita jadi kita coba pencet save-nya Hai pencet save pertama kita ukur dulu lalu pencet save situ ada pilihan yes atau cancel apabila kita pencet yes maka data hasil pengukuran akan tersimpan di dalam Infrared ini lalu ada menu light ada opsi light nah ini untuk mengatur kecerahan daripada display ini sendiri jadi ada dua pilihan Hai terang ataupun agak redup seperti itu Hai lalu sekarang kita beralih ke menu kita pencet menu ya di sini ada tulisan mem mem itu memori jadi hasil pengukuran yang kita save tadi itu bisa terlihat disini tapi ini enggak ada yang di save ya jadi kosong memorinya Hai lalu di sebelah kanan bawah ada tulisan ea opsi e e itu adalah emersivity jadi emersivity itu adalah kemampuan suatu objek untuk menyerah radiasi dari Infrared ya setiap objek itu mempunyai nilai emisivity yang berbeda-beda kita bisa lihat di tabel ini nah black paper 0,94 terus plastik hitam 0,95 air 0,98 dan seterusnya namun kebanyakan itu nilainya adalah 0,95 maka kebanyakan Infrared Thermometer mempunyai nilai default emisivity sekitar 0,95 juga seperti itu Hai lalu ini adalah cara untuk menyetting emisivity secara manual jadi kita bisa naikin atau turunin emisivity nya sesuai dengan material atau objek yang sedang diukur seperti itu Hai lalu masih di emisivity di sebelah kiri ada tulisan opsi table nah disini Hai ada pilihan default defaultnya ini untuk termometer ini nih 0,95 maka seperti itu lalu ada aluminium beras koper terus paint plastik steel dan water jadi berbeda-beda ya enggak sama semuanya Hai Nah untuk memilih materialnya Nah kita bisa pencet-pencet di bagian kiri yang tanda panah kalau oke kita pencet enter kalau kita enggak jadi nge-set kita bisa pencet back seperti itu Hai Oke sekarang kita beralih ke menu min dan Max nah ini untuk menampilkan maksimal dan minimal dari hasil pengukuran kita jadi bisa ketahuan tuh Hai berapa hasilnya paling tinggi berapa kan dalam pengukuran itu kan kadang-kadang temperatur itu fluktuasi seperti itu Hai seperti itu kalau kita mau hilangin kita pencet lagi Hai lalu ada AVG ini Averance atau nilai rata-rata kita kalau mau tampilin kita pencet Hai nah nilai rata-ratanya ketahuan disitu Hai situ terbaca 28,3 Averance nya Hai ya sekarang kita masih di menu Hai kita pencet menunya untuk berpindah-pindah opsi Hai nah disini kita lihat hasil pengukuran ada 28,2 celsius nah untuk merubah menjadi Fahrenheit kita tinggal pencet aja bagian sebelah kiri nah sekarang udah berubah menjadi Fahrenheit Hai nah sekarang kita lihat opsi alarm tampilannya seperti ini Hai lalu sekarang kita pindah opsi ke Hai laser Hai napsi laser ini untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan laser kita bisa lihat di display kau aktif itu ada simbolnya seperti itu Hai nah seperti itu dia menyalah Hai dia menggunakan dua laser Hai apabila kita mau menonaktifkannya Hai kita tinggal pencet nah simbolnya kan hilang tuh Hai dan si laser akan nonaktif meskipun di saat kita sedang melakukan pengukuran nah seperti ini dia mati Hai jika objek yang sedang kita ukur suhunya itu adalah manusia maka baiknya kita matikan lasernya karena takut tersenter langsung ke mata orang tersebut seperti itu Sekarang kita pindah ke opsi gembok Apabila opsi gembok ini kita aktifkan atau kita pencet maka dia akan terus-menerus mengukur suhu objek yang sedang diukurnya seperti yang kita lihat ini dia terus-menerus mengukur Hai Oke sekian tutorial dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf jika kalian suka dengan video ini silahkan pencet like dan subscribe wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hu 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 hu